Direktur RSUD Nunukan, Dr. Dulman, melaporkan kebakaran yang terjadi pada Jumat 27 Agustus di Ruang Keuangan RSUD Nunukan. Itu dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran agar informasi tidak simpang siur di masyarakat. Kejadian itu diketahui saat Satpam RSUD Nunukan melakukan pengawasan melalui CCTV, memastikan apa yang ia lihat merupakan sebuah kebakaran. Satpam juga menyampaikan ke personil Kodim 0911 Nunukan yang ikut melakukan penjagaan di RSUD Nunukan saat itu. Dulman mengatakan, setelah melihat kejadian itu, personil yang melakukan penjagaan di pos pengamanan RSUD langsung menuju lokasi, upaya pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan langsung dilakukan. Hanya saja pintu ruang keuangan tidak mudah dibuka, sehingga diputuskan jendela ruang dipecah. Karena kejadian ini, pihaknya memilih melaporkan ke Polres Nunukan, dengan harapan penyelidikan yang dilakukan pihak berwajib dapat mengungkapkan kebenaran sumber api yang membakar ruang keuangan RSUD Nunukan. Dan berdasarkan informasi yang ia terima sebelum kejadian, ada beberapa karyawan RSUD yang lembur hingga pukul 17.30, dan sekira satu jam berlalu, ruang keuangan pun terbakar. Kemudian pihak kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kasubak keuangan RSUD Nunukan sebagai penanggung jawab. Ia menegaskan, apa yang terjadi? Tentunya tidak mempengaruhi pelayanan di RSUD Nunukan. Pelayanan, polisi cepatlah melakukan penyelidikan, investigasi, membawa taksi-taksi ahli di situ. Karena tadi malam juga sudah ada yang dimitai keterangan kan dari, sudah dimitai keterangan orang-orang yang kerja di situ kan, yang seperti kasubak keuangannya sudah dimitai keterangan. Jadi ada yang pentang menjawab keuangan di situ. Asturullah melaporkan.